Ya pemirsa personel kepolisian dari Satreskrim Polres Morocambi, Dapolsek Sungai Gelam melakukan penggerbekan tempat judi sabung ayam. Lokasi judi sabung ayam yang menjadi sasaran polisi ini berada di area perkebunan kelapa sawit milik warga di RT23, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Morocambi. Beginilah saat pembongkaran lokasi tempat arena judi sabung ayam yang berada di RT23, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Morocambi. Pembongkaran ini dilakukan oleh tim gabungan Polsek Sungai Gelam bersama dengan Satreskrim Polres Morocambi, yang dipimpin Kasatreskrim Polres Morocambi AKP Sirlen Noviani dan Kapolsek Sungai Gelam Ibda Yohanes Chandraputra. Disampaikan oleh Ibda Irmansyah, Kanit Reskrim Sungai Gelam mengatakan penggerbekan arena judi sabung ayam ini sebagai tindak lanjut dari laporan warga, sekaligus operasi pekat atau penyakit masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Setibanya di lokasi polisi tidak menemukan kegiatan judi sabung ayam, tidak ada satu pun pelaku yang berada di lokasi judi sabung ayam tersebut. Pembongkaran kita hari ini yaitu pembongkaran terkait harga informasi daripada warga arah jelang bulan ayam. Kemudian kita dapat informasi, kita tindak lanjuti, kemudian kita datang ke lokasi, ternyata benar ada lokasinya, kemudian kita lakukan pembongkaran. Dan ini kita laksanakan dalam langkah operasi pekat, ini kita masih melaksanakan operasi, kemudian dengan pembongkaran penyakit masyarakat kita lakukan. Diketahui arena judi sabung ayam tersebut telah beroperasi sejak 2,5 bulan lalu. Pemerintah desa setempat menyebut baik penggerbekan arena judi sabung ayam yang dilakukan oleh polisi. Mereka berharap ke depan tidak ada lagi kegiatan judi sabung ayam di desa Mekarjaya terlebih di saat bulan suci ramadhan nanti. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!